untuk jenis motor wind, motor supra, legenda, supra fit lama, fit new apabila si di nya ini sudah rusak maka biasanya ketika kita gas itu terjadi merebet-merebet tidak mau naik, tidak bertelaga yang kedua kadang terjadi motornya mati teman-teman yang ketiga adalah kadang terjadi bunyi-bunyianya susah biasanya ditandai dengan api yang keluar dari koil itu sekecil yang selanjutnya kalau motor dua tak kalau motor dua tak seperti motor air eking seperti motor fish air si di nya lemah, tanda-tanda adalah satu motornya mati ini kalau yang si di nya total mati saya pernah mengalami seperti itu motor air eking di bengkel saya dalam keadaan dituntun ternyata saya lihat pengapainya hilang saya cek, 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 ternyata si di nya yang sudah rusak ada kalanya juga setengah mati kalau dia setengah mati biasanya ketika kita gas itu biasanya justru malah mendem ya, ketika kita gas malah mendem dan kadang terjadi mau mati saya pernah mengalami di motor fish air seperti itu motor air eking juga sama seperti itu diganti si di nya baru masalahnya sudah selesai kemudian kalau untuk jenis tipe motor karisma apabila si di nya lemah kadang terjadi satu pincang pincang disini artinya seharusnya tidak mau langsam mati-mati ketika kita hidupkan jadi ketika hidupkan seharusnya ya seharusnya kan ketika kita hidupkan langsam dang-dang-dang-dang tidak mati-mati tapi disini di gas ya mati dan kadang terjadi ketika kita bawa atau dibuat jalan justru kadang merubat teman-teman merubat ya merubat ya di gas itu malah merubat-merubat saya pernah mengalami karisma seperti itu kemudian ciri-ciri yang lain adalah ketika dibuat stater kalau dibuat stater kok susah ya enggak segera hidup apinya tapi kalau diengkol enak salah satunya biasanya karena si di nya sudah melemah teman-teman coba di cek di bagian si di nya cari si di yang bagus ya teman-teman jangan yang biasa kemudian yang selanjutnya adalah ada juga yang ciri-ciri seperti ini eh tidak mau langsam ya di gas tinggi terus sama yang seperti di atas ini kalau kalau yang ini khususnya adalah di motor Cina seperti itu saya pernah mengalami saya ganti punya saya sendiri langsung langsam teman-teman padahal saat itu motornya adalah motor Cina yang sudah lama tapi tetap mau langsam maka teman-teman kalau beli CDI belilah CDI yang agak bagus ya teman-teman yang harga sekitar 40-50 ribu itu insya Allah sudah dijamin bagus ya insya Allah seenggaknya di gas tinggi oke ya dan ketika dibuat stater juga oke enggak ada masalah tapi kalau teman-teman beli yang harga seperti harga murahan ada yang harga 15 ribu ya udah biasanya tidak bisa dipakai teman-teman apa lagi yang 15 ribu artinya tidak dipakai pasti ya merubat-merubat ya otomatis seperti itu saya pernah mengalami kakak saya sendiri beli di Shopee yang harganya 15 ribu rupiah ternyata hasilnya untuk motor fitnya saat itu tidak bisa jalan akhirnya dibongkar-bongkar karburatornya ternyata adalah kesalahan dia sendiri yaitu beli CDE yang hanya biasa-biasa saja oke semoga informasi ini bermanfaat banyak salah kelirunya dalam saya mengucapkan bertutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih